Pemerintah saat ini anak usia sekolah seangkat dekat dengan teknologi, dimana itu cukup berdampak pada siklus kehidupan seorang adag. Nah Aimo sebagai salah satu produsen Aimo Watchpon mengadakan pertemuan dengan tema gerakan teknologi raba adag. Teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dan saat ini menjadi kebutuhan utama manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini tidak dapat dihindari. Semua umur bisa menikmati teknologi, termasuk anak-anak usia sekolah yang seharusnya lebih mengembangkan produktivitas. Namun saat ini banyak anak yang memiliki gawai yang seharusnya belum saatnya. Di balik itu semua harus melarang siswanya untuk membawa gawai demi kelancaran aktivitas belajar mengajar. Dalam acara Gerakan Teknologi Rama Anak yang disingkat Getra, dihadiri lebih dari 150 kepala sekolah baik negeri ataupun swasta. Pertemuan ini memberikan pemahaman kepada pihak sekolah bahwa teknologi dalam dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang dihindari. Antisipasi pelarangan gawai di dunia sekolah, teknologi khusus anak. IMO terus berinovasi menciptakan teknologi yang tepat untuk anak. Watch Phone IMO yang kini populer sebagai alat komunikasi, di mana fiturnya sesuai standar sekolah yang bisa dipantau oleh orang tua melalui fitur tracker. Sebenarnya sih kalau penggunaan teknologi itu sangat bergantung pada peran orang tua. Peran orang tua saat mendampingi dan mengawasi penggunaan teknologi untuk anak. Nah di sini IMO Watch Phone tersebut memiliki fitur tersebut, bisa mengawasi dan mendampingi anak pada saat penggunaannya. Kita bisa parenting kontrolnya, kita bisa mengacak lokasi, kita bisa membatasi kontaknya, kita bisa membatasi nomor panggilan yang dipanggil dan diterima, SMS yang diterima, semuanya itu bisa dilacak dari orang tua. Jadi kenapa IMO Watch Phone tersebut dapat dikategorikan sebagai teknologi ramah anak? Karena kita memiliki peran tersebut, orang tua bisa mendampingi dan mengawasi. Sebuah teknologi yang memang tidak membuat anak menjadi ketergantungan sehingga lepas dari tugas kehidupan yang sedang dia jalani. Jadi kalau di dalam teknologi itu misalnya dia butuh teknologi untuk bisa komunikasi cepat, ada enggak sih fitur untuk bertelfon atau mungkin melalui video call-nya, kemudian tracking-nya. Nah kalau hal-hal ini memang sudah ada, setidaknya itu menjadi bagian yang bisa kita sebut sebagai teknologi ramah anak.